Hi guys, welcome to my channel Balik lagi di video aku di Muti Malah Hayati Seperti kali ini aku mau review sunscreen dari Skin Aqua Ini adalah UV Mild Milk Ini ya SPFnya 25PA++ Yang bagus untuk dry to sensitive skin Jadi aku tuh pake ini tuh udah sekitar 2 bulanan Aku juga sebenernya keracunan sama suami aku Karena dia tuh kulitnya sensitif Jadi dia pake yang si Skin Aqua ini Dan aku coba ternyata cocok banget di aku Karena biasanya tuh aku kalo pake sunscreen Aku tuh jadi kayak gampang banget jerawatan Tapi kalo pake yang Skin Aqua ini Yang UV Mild Milk yang tutupnya warna pink Ini tuh bagus ya Jadi dia tuh gak terlalu berminyak di wajah Kalo menurut aku Dia tuh beda sama yang variannya yang warna biru Kalo kalian tau itu yang tutupnya warna biru Itu tuh berminyak parah Berminyak banget Beda banget sama yang varian Mike ini Jadi kalo yang biru itu kan dia yang Moisturized Milk gitu ya Dan itu juga SPFnya itu 50PA++ Tapi kalo yang ini kan yang setengahnya 25PA++ Jadi bagus banget untuk daily Dan juga bagus untuk di kulit yang berjerawat Karena kan kalo kulit berjerawat itu gak bagus untuk pemakaian sunscreen yang tinggi ya Jadi emang disarankan Sunscreennya itu Apalagi kalo untuk daily Di rumah aja Sunscreennya tuh gak perlu yang tinggi-tinggi Jadi 25PA++ itu udah cukup Jadi aku suka banget sama UV Mild Milk ini Jadi dia gak hanya mengglowing-kan aja Terus juga bisa melembatkan Tanpa berminyak parah Gak kayak yang moisturizer milk Karena mungkin kalo yang biru itu kan dia Moisturized Milk ya Jadi dia lebih mungkin ke kulit yang sensitif dan kering Tapi kalo menurut aku Kalo kalian punya kulit sensitif Kalian bisa pakenya yang Si UV Mild Milk ini Yang warnanya pink ini Tutupnya nih Seperti ini Dia tuh teksturnya Agak cair Jadi pesta pemakaian Aku tuh selalu kocok dulu Pas saat mau pakai Nah dia tuh kayak gini ya Teksturnya Tuh cair Dan gampang banget diaplikasikan ke wajah Seperti ini tuh Dan ini tuh ringan banget Ringan dan gak lengket sama sekali Dan yang aku paling suka tuh Dia gak oily banget gitu Gak berminyak tuh Kalo misalnya tuh Jadi kalo di kulit tuh cakep tuh Pemakaian tuh jadi kayak bikin kulit Jauh lebih sehat dan kayak glowing gitu So jadi aku mau pakai sunscreennya Ini nanti kalian bisa lihat perbedaannya Sebelum dan sesudah pemakaian sunscreen Dari skin aqua ini Dia tuh teksturnya kan karena cair Jadi aku biasanya tuh kocok dulu ya Jadi biar campuran-campuran sunscreennya itu Minyak dan sunscreennya tuh kecampur gitu loh Nah ini aku pakai Yang penting rata Ke seluruh wajah Itu udah Banyak banget ya Nah ini jadi tuh gak bikin muka jadi putih Jadi lebih putih Menurut aku ini jadi malah bikin Lebih sehat dan glowing aja gitu Nah seperti ini Dan rasanya juga lembab gitu Ringan, lembab Jadi aku suka sama skin aqua ini tuh Dia juga gak terlalu oily Karena dia teksturnya juga gak terlalu berminyak Terus juga Dia gak ada tone upnya Dan dia juga ringan gitu tuh Kalo aku pegang tuh gak terlalu lengket Nah jadi hasilnya juga glowing di wajah Seperti ini Kalo yang biru tuh ya Aku pake tuh bener-bener Dia bikin wajah kita jadi oily skin gitu loh Jadi kayak bener-bener berminyak Dan itu aku kalo pake yang biru Itu aku kurang cocok Jadi aku tuh kayak langsung keruntusan berjerawat gitu Tapi kalo pakenya yang Si UVMite Milk ini Yang 25PA++ Ini tuh cocok banget Apalagi kalo kalian kulitnya berjerawat ya Disaranin kan emang jangan yang SPF-nya tinggi Jadi aku pakenya yang ini Karena aku tuh kulitnya tuh Emang sering banget berjerawat Jadi aku memilih Pakai dari UVMite Milk ini Dia juga gak ada tone upnya ya Jadi kalo kalian pake Tidak membuat wajah kalian jauh lebih putih Jadi tanpa tone up Terus bikin kulit jauh lebih sehat dan glowing Segini itu 40 gram Dan ini tuh bisa pemakaian selama sebulan Menurut aku worth it ya Memakain sama sebulan Dan harganya juga gak terlalu mahal Itu di sekitar 45 ribuan sekian ya Jadi emang 40 gram Harga di 45 ribuan Menurut aku worth it Dan gak termasuk mahal ya Karena emang ada merek-merek sunscreen lain Yang jauh lebih mahal dari Harga skin aqua ini Jadi tuh skin aqua tuh punya varian banyak banget Jadi cocok-cocokan juga Balik lagi ke kulit kalian masing-masing Kalo kalian kulitnya berminyak Aku saranin sih jangan Pakainya yang biru itu Karena kalo yang biru itu bener-bener itu Minyak banyak banget Tapi kalo kalian punya kulit yang super kering Mungkin bisa cocok ya Sama yang varian biru itu Yang moisturizer milknya itu Tapi kalo kalian punya kulit yang dry to dan sensitive Kalian bisa cobain yang ini Yang variannya Aku suka banget deh sama varian ini Karena emang bener-bener secocok itu di aku Tapi balik lagi ke kulit kalian masing-masing Kalo kalian mau cobain Kalian bisa nanti klik link di bawah Aku akan taruh link pembeliannya di bawah Tapi kalo misalkan kalian merasa gak cocok Mungkin kalian bisa pilih varian dari sunscreen skin aqua yang lainnya Karena dia tuh ada beberapa varian lainnya gitu Tapi karena aku cocok sama varian yang SPF 25 PA++ ini Jadi aku bikin reviewnya Sengaja bikin reviewnya Untuk yang skin aqua SPF 25 PA++ Karena emang aku pakainya tuh nyaman, cocok Dan gak bikin perutusan Gak kayak yang varian warna tutupnya warna biru itu Jadi segitu dulu video dari aku Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Kalo ada pertanyaan jangan lupa di kolom komentar Dan yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe See you next video, bye!